Bunga Tunggal Bunga Tunggal Bunga Tunggal Bunga Tunggal Bunga Tunggal Bunga Tunggal Ibu tangkanya tidak berjabang-jabang sehingga bunga langsung terdapat pada ibu tangkanya adalah sebagai berikut. Pertama, tandan. Yang kedua, bulir. Yang ketiga, untayan. Yang keempat, tongkol. Dan yang kelima, bunga payung atau umbrella. Bunga bajemuk perbatas. Yaitu bunga bajemuk yang ujung ibu tangkanya selalu ditutup dengan suatu bunga. Pada bunga bajemuk perbatas, bunga yang megar dulu ialah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkanya. Oleh sebab itu dinamakan bunga bajemuk perbatas. Bunga bajemuk campuran, yaitu bunga bajemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga bajemuk berbatas maupun sifat bayangan bajemuk berbatas misalnya pada bunga soka. Pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal sering disebut dengan lantai uniflora. Bunga tunggal adalah bunga yang terdiri dari satu bunga saja pada ujung tangkai tumbuhan. Bunga tunggal hanya menghasilkan satu bunga saja. Bunga tunggal merupakan bunga sempurna atau lengkap. Ciri-ciri bunga tunggal. Yang pertama, satu lingkaran daun-daun kelopak atau setala. Yang kedua, satu lingkaran daun-daun makota atau petala. Yang ketiga, mempunyai alat perkembiakan yaitu benang sari dan putih. Yang keempat, tangkai bunga berwarna hijau dengan dasar bunga yang juga berwarna sama. Yang kelima, bunga tunggal diketip daun. Yang keenam, tangkai bunganya atau peti gelus agak panjang. Kemudian kelopak atau caliks dengan peti berbaik. Yang ketujuh, memiliki makota berwarna indah, terdapat putih dan benang sari, serta peti gelus agak dan benang sari yang sangat pendek. Yang kedelapan, bunga ini tidak terdapat alat tambahan. Yang kesembilan, memiliki daun makota sebanyak 7 kelopak dan tersusun spiral. Yang kesepuluh, memiliki benang sari berjumlah banyak. Yang kesebelas, tangkai sari pada waktu kunjuk terapkali membengkok. Yang kedua belas, memiliki kepala sari dan memiliki dua ruang. Yang ketiga belas atau yang terakhir, memiliki bakal buah satu sampai banyak, menumpang tenggelam atau tidak tenggelam, setengah tenggelam, satu sama lain bersatu atau tidak. Jadi guys, contoh dari bunga majemuk itu kita ambil sampel yaitu bunga bungan fil, dimana ciri-cirinya atau seperti ini, dia memiliki satu tangkai tapi memiliki banyak bunga yang ada pada satu tangkai yang seperti ini. Terima kasih telah menonton!